Gak apa-apa yang penting kan itu kedua itu Berita viral hari ini seorang TKW Hongkong yang sedang liburan Memberaja kehilangan uang sebesar 5.000 Hongkong dolar atau 10 juta rupiah Dan mirisnya pelakunya adalah teman dia sendiri Berikut kronologinya Seorang TKW dibuat shock saat memeriksa dompet atau tasnya Dan ternyata uang sebesar 5.000 Hongkong dolar atau sekitar 10 juta rupiah Raib di dalam tasnya hanya dalam waktu sekejap Jadi saat mbaknya ini sedang liburan di salah satu taman Yaitu tempatnya di Taman Mongkok Dimana disitu banyak sekali teman-teman kita yang sesama TKW sedang berlibur juga disana Nah saat sedang duduk-duduk atau bersantai ria disana dengan teman-teman yang lain Tiba-tiba si pelaku ini mendekat dan duduk tepat di samping mbaknya Lebih tepatnya duduk di samping tas mbaknya ini Dan setelah beberapa saat mbaknya beranjak pergi ingin mengirim uang dalam tas tersebut Namun saat di dalam perjalanan ya saat membuka tas dan memeriksa dompetnya Itu ternyata uang sebesar 5.000 Hongkong atau 10 juta itu raib atau sudah tidak ada Nah mbaknya ini atau si korban punya feeling kuat bahwa pelakunya adalah mbaknya tadi Yang duduk tepat berada di sampingnya Karena sebelum duduk belah tuh sempat memeriksa uangnya masih berada disitu Dan tidak ada orang lain yang duduk di sampingnya selain mbak atau pelaku tersebut Kemudian si korban atau si mbaknya ini kembali lagi ke tempat tadi Beliau duduk disitu dan beliau menanyakan tentang uangnya yang hilang kepada si pelaku tersebut Namun saat ditanya mbaknya itu selalu mengelak dan tidak mengaku bahwa belialah yang mengambil uang tersebut Artinya mau tidak mau si mbaknya atau si korban memanggil polisi ya untuk memeriksa dompet si mbaknya ini Karena mbaknya punya feeling yang sangat kuat Kemudian tidak menunggu lama pak dia atau polisi pun datang untuk memeriksa dan menginterogasi Dan ternyata memang benar adanya pelakunya adalah si mbaknya tadi Dan saya kurang tahu ini jadi yang hilang itu uang saja atau yang lain Karena si mbaknya itu memegang-megang anting atau gelang gitu Atau mungkin ada barang lain yang hilang juga begitu guys Nah dari video tersebut banyak sekali teman-teman kita yang berkomentar disitu Dan saya menemukan satu komentar bahwasannya Memang si pelaku ini sudah dua kali guys katanya sudah dua kali mencuri Dan pencurian pertama sebagainya pernah ketahuan Tapi beliau itu dimaafkan karena memang mengaku ya Mengaku dan mengembalikan uang tersebut Namun yang kedua atau kejadian yang kedua ini kan beliau tidak mengaku Akhirnya si mbaknya kan geram gitu kan Yang mau tidak mau akhirnya memanggil polisi Dan memang benar adanya mbaknya adalah pelaku yang mengambil tersebut guys Terima kasih telah menonton